Hai Hai di video kita kali ini kita mau buat one brand makeup tutorial one brand makeup tutorial dari Max Factor supaya kita tahu ya apa sih kelebihan dari Max Factor dan apa sih kekurangannya dari Max Factor gitu yuk kita mulai aja Oke kamu pakai apa dulu? Aku pakai concealer dulu ya karena aku ada sedikit under eye sama bekas-bekas jerawat Long Lasting Radiant Concealer iya betul sekali kita coba ya kamu pakai apa? aku langsung pakai foundation ya oke pakai foundation aku pakai ini Radiantly Long Lasting Foundation yang 47 kalau nggak salah dia itu bertahan 12 jam oh iya? ya kan sesuai namanya nih Long Lasting ya kan? iya betul tapi mungkin nggak sih pakai foundation 12 kan? kayaknya nggak mungkin juga ya yang ini juga lah ya 12 jam dipakai nah yang aku pakai concealernya nah ini tuh concealernya buat aku ya dia tuh langsung kayak menyatu gitu loh dia nggak Kak ada yang nggak nempel kadang-kadang? iya ada yang nggak nempel ada juga yang kelihatan kelihatan gitu ya maksudnya nah kalau ini tuh bener-bener langsung ya langsung dibilang oily banget juga enggak oke aku tiap lagi pakai kamu pakai apa lagi? aku pakai foundation ya nah kali ini aku pakai foundationnya itu Healthy Skin Harmony jadi dia tuh Miracle Foundation SPF-nya 20 nah aku pakai yang natural nih ya aku pakai yang natural nah ini Long Lasting juga dia Long Lasting tapi dia tuh lebih ke matte jatohnya gitu kalau dia lebih dewy ya iya lebih dewy kalau ini tuh lebih matte gitu jadi kalau dipakai dia langsung matte iya jadi nggak terlalu kelihatan putih banget sebenernya ya iya tadi awalnya doang iya udahnya tuh kalau di tap tap gini dia nyerap aku yang berikutnya pakai concealer sama kayak kamu tadi ya iya nah dia pakai concealer yang shade medium ini kayaknya pasangannya ya sama dia judulnya tuh radian Long Lasting juga iya nah itu baru sih proyek baru iya ambil eye maska hitam-hitung samping hidung samping hidung samping hidung pokoknya bagian-bagiannya harus diserahkan ini nah ini ya hasil dari healthy skin harmon ini juga gini ya nggak terlalu eh iya nggak terlalu kebal gitu nggak terlalu kebal tapi memang selalu kelihatan matte gitu dianya oke aku suka matahal hasilnya tuh tidak merubah wadah nggak merubah muka gitu loh iya kan ada ya yang iya kondisinya langsung kebukanya beda gitu kan bukanya beda itu tidak oke next kita pakai bedak tabur dari Max Factor oke aku pakai ini ya aku pakai apa namanya pakai kuas sampai dah lupa namanya ini apa iya kita pakai bedak tabur iya kondisinya enak loh dipakai tuh bener-bener kayak apa sih kayak nggak terasannya iya blushannya yang apa nih cream puff blush yang alurine rose iya betul ini yang dia tuh kayak di bag brush ya iya kayaknya di bag brush bag brush dia udah ada shimmernya iya jadi kayaknya kalau nggak pakai kayak highlight juga udah bagus udah bagus gitu karena dia udah ada glitter glitter kecil gitu ya iya itu warnanya tuh pas ya pas banget gitu bagus aku ini teriaknya aku pakai ya iya ini tuh peach po ada glitternya kecil gitu iya tuh jadi tuh bisa dilihat ya aku tuh cuma sedikit aja ngambilnya tapi tuh langsung luar gitu langsung bisa kelihatan shimmernya juga bisa kelihatan next kita pakai SCD SCD dari Max Factor yang Masterpiece Nude Palette 01 kaput Cina aku mau pakai coklat aku yang ini dulu ya ini langsung coklat ya karena aku pakai coklat satu warna itu 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 pada Sita lo pakai satu warna aku mungkin nanti pakai tiga warna karena biar ini buatannya beda ya kelihatan jadi Max Factor ini yang aku buatnya tuh dia tuh perlu gelang-gelang jadi dia bukan texture nah hmm bukan ya berarti ya kan emang dia kan termasuk underrated produk itu jadi gak banyak orang yang pakai kebanyakan dipakai sama makeup artist tapi sebetulnya dia punya produk yang bagus-bagus iya bagus sih bagus-bagus hampir semuanya bagus-bagus tidak banget gak mau keluar rumah beli online deh betul beli online kan kita gak boleh keluar sama lainnya iya jadi gunakanlah online em aku tadi untuk satu warna tapi setelah aku lihat yang ini biar nih ini tuh warnanya aduh mah bodoh banget shimmering gitu jadi kayaknya aku pakai di tokernya ini aja biar agak aduh oh biar agak kelihatan ya iya tapi dia oh warnanya emang kayaknya mau dililuk nih tapi gagal gagal ya dari look untuk next factor kayaknya kayaknya sih kita ke pesta nih iya eyelinernya dia tuh kebetulan aku kemarin dapet yang ini nih yang crayon nih yang crayon gitu namanya begitu tuh namanya excess intensity longboard eyeliner jadi dia iya kayak gini itu gitu agak ini soalnya kok rusak gitu ini ya kalo tangan yang leci tuh agak susah gitu kamu salah aku bisa ya iya bisa ya guys oke nah oh lihat tuh diputer gini oh praktis ya tanpa ditaw nih ya tuh untuk yang highlight aja tuh langsung on langsung on langsung on dan wow banget ini kayaknya yang tadi Desita pake wow itu terus ada juga yang kayak foundationnya gak cocok deh buat misalnya si A gitu kan kalo aku sih balik lagi primernya dipake tuh apa gitu kalo buat aku beberapa beberapa kali aku pake yang foundation gitu ya sama powdernya itu itu gak masalah asal kita pemilihan primernya tuh bener-bener ya sama teknik iya jangan terlalu banyak juga gitu kan produknya gitu karena dia tuh antar di Desita bilang satu pump aja tuh udah bener-bener semua muka iya satu pump aja tuh udah semua muka gitu kan kayak cara nge-tap terus dia harus nge-set dulu ya iya kadang-kadang ada yang masih basah tuh langsung dipake bener gitu yaudah akhirnya nangkat kan gitu nge-crack gitu terus kayak yang tapi aku gak cocok deh pake ini kalo buat aku sih mungkin stepnya kali ya iya karena sejauh ini gak ada foundationnya gak cocok iya betul gak ada foundationnya gak cocok nah masalahnya nih primernya cara pemakaian trimernya iya mungkin harus dipilih lagi yang lebih ke oily dikit jadi kalo kurutnya kering kan jadi bagus ya iya jangan cari yang agak padat gitu jadi krim gitu kan kalo itu tuh makin jadi jadi matte terus jadi bikin produk juga gak nempel gitu kan udah rusak gitu kalo foundation gitu ya iya nah kita udah selesai pake eyeliner next kita pake disini pake apa? apa ya maskara aku aku pake bronzer oke ini bronzer cream bronzer nah ini nomor 10 yang bronze jadi warnanya dia emang coklat gitu coklat tuh ada shimmernya ya iya dia nampil mirip dia bake bronzer juga kayak bronzer tadi iya betul tapi dia lebih yang bukan yang dia aku pake maskara yang last crown oke 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 coba pake yang aku baca juga dia tuh punya aplikatornya tuh kayak gini jadi tuh bisa bikin lentik dan tebal gitu iya jadi dia bisa bikin lentik dan tebalin juga iya jadi dia bisa bikin lentik dan tebalin juga itu mungkin yang ujung-ujungnya gitu ya kan bisa terjangkau gitu kali ya oke aku belum pake highlighter terus ada awalnya iya aku ambil dari eyeshadow nya nih lipstick nya jadi ini lip cream dong ini lip cream nya gak ada tulisan ya nanti aku bahas aja apa yang kurang ya? nah kita kurang compact powder oh iya bener compact powder sama lain biar lebih ngunci tadaaa kita udah jadi ini ya udah jelaskan sekarang Desita mau review kita satu-satu ya oke tadi apa ya oh concealer aku mau concealer iya aduh the best nya aku sih the best untuk concealer nya beberapa concealer aku pake sih aku the best iya dari yang lain-lain tadi kita stuck di Maybelline kan ya iya kita stuck di Maybelline ini karena aplikat nya sama kayak Maybelline tuh iya aplikat nya sama tapi di di blend lebih gampang di blend itu lebih gampang gitu gampangnya aku gitu gak usah berkali-kali gitu betul sekali kalau yang aku pake foundation nya healthy skin harmony kayak gini ya buat aku kalau buat sehari-hari sih sebenernya agak sedikit berat gitu ya kalau pake ini karena dia jatohnya kan melek gitu kan kalau terlalu banyak kita pake ini juga kalau kebanyakan pake jatohnya jadi kayak tebel banget tebel banget terus gak nyaman lah ya maksudnya di muka karena tadi Desita pake Radiant Leaf jadi kayaknya dia yang review oke oke aku pake Radiant Leaf dia sebetulnya sama sih dengan si concealer tadi ini jadi sesuai namanya Radiant Leaf long lasting radian jadi dia mau ngasih ngasih apa namanya hydration apa nih hydration dan juga SPF nya jadi tuh dia ringan terus kayak second skin aja gitu kayak gak pake NX apa lagi next kita apa ya berak tabur berak taburnya ini sebenernya dia punya ada yang dia tuh ya untuk yang transfusion ini dia ada yang powder ada yang memang udah dipadetin gitu loh oh oke iya tapi kalo aku sih lebih ke yang powder ya jadi dia tuh kayaknya dia cuma 21 ya selesai berak warnanya iya kayaknya berak warnanya tapi dia tuh ya pake banget kan menurut aku iya dia gak ngasih covernya sih dia gak ngasih nambah warna tapi dia bener-bener cuman nge-set eye shadow eye shadow ini gak usah di-fill lagi sih gak usah di-fill dia sih udah keren banget dan ini tuh bener-bener yang diaili oke formal oke formal oke pesta oke pokoknya apalah bisa buat contour bisa buat timeline iya itu tuh ini highlight aku pakai itu tadi masak di kantong banget ya jadi gak pakai aku lagi aku udah bisa next disini next oke kita pake blush on nya juga nih yang tadi yang warnanya 25 alluring rose jadi dia baik baik blush on berada shimmernya terus warnanya tuh peach pink pokoknya kayak gini ya ada beberapa sih yang pengen demam-demam gitu ya gak sih tapi ratanya gak terlalu nah kalo yang demam-demam korea gitu sih jangan pake yang terlalu pink yang ini tuh udah kayak aku kan sedikit aku pake ini di bawah mata gini kan keliatan ya jadi kayak langsung keluarnya iya terus kayak gak usah pake highlight lagi gitu kan udah ada shimmernya terus udah keliatan tuh shimmernya juga kan cuman memang yang kekurangannya produk bentuk baik gini tuh aku dulu pernah punya dia tuh kalo kita udah gak pake lama gitu dia suka gak puas gitu warnanya iya betul jadi kayak kering gitu kan iya disaku gini loh pake tisu alasnya gitu kayak dikelat gitu tuh dia langsung keluar oh oke tips ya itu ya tips oke next kita bronzer aduh bronzer ini sih buat aku juga bagus bagus ya karena tadi aku pake coba disini aja sih bronzernya di bagian pipi ya tapi ini kayak yang keliatan agak virus ya agak terus ya sesul ya amin next aku mau pake eyeliner tadi eyeliner eyeliner kan buatku gak terlalu istimela sih sama aja kayak eyeliner pada umumnya dan dia warnanya juga tidak terlalu hitam dia tuh hitam tapi kayaknya gak terlalu yang hitam banget kalo aku mau ini mascara lash rose nah ini tuh bentuknya tuh lucu ya kayak chrome sesuai namanya ya sesuai namanya dan tadi kita juga udah liat ininya ujung kecil dari sini tuh bisa menjangkau ujung-ujung yang gak aplikatornya ini sih aplikatornya sih keren sih next 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 lipstick lipstick ini lipgloss sama lipstick ini ya lipgloss aku suka cuman terlalu lengket iya betul sama sih sebenernya warnanya pas cuman ini terlalu lengket gitu jadi ininya juga sama kalo aku agak sedikit berat sih untuk lipsticknya terlalu berat ya untuk lipstick sih betul next compact powder compact powder yang cantik ini tempatnya ya lebih bagus ini lebih bagus dari handphone ku ya halo halo gimana ini Vespedity Compact Foundation jadi dia compact powder udah ada foundationnya jadi kalo mau pake ini doang juga bisa jauh ini produknya menurut aku sih bagus-bagusnya bagus ya menurut aku sih juga kan dia rangenya tuh sekitar 150an katas ya iya betul nah jadi harga segitu yang dapetnya juga bagus betul juga bagus jadi tidak mau ngecewakan sih sebenernya cuma mungkin ada beberapa produk yang memang mungkin buat aku ya gak sesuai sih gitu kan oke terima kasih terima kasih bye 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 bye